Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan nama saya Vivit Alvia M.Kom Saya dari Universitas Raharjan Jadi saya disini Itu dari jurusan teknik informatika S1 Dan mengajar Mata kuliah web programming 1 Di semester gajil ini Mata kuliah web programming 1 Itu akan mempelajari tentang Bahasa pemprograman Untuk membuat web Tapi disini karena web programming 1 Maka kita akan membahas Dasar-dasarnya seperti HTML dan CSS Oke, hari ini adalah Pertemuan 1 Jadi saya akan menjelaskan tentang Dasar-dasar HTML Nah, di dalam Dasar-dasar HTML ini Akan ada 5 poin Yang saya bahas Yang pertama adalah Apa itu HTML Yang kedua adalah Dimana kita harus Mereksekusi Bahasa pemprograman HTML Yang ketiga Contoh web HTML Yang keempat adalah HTML editor Karena banyak pilihan editor untuk Membuat program dengan menggunakan bahasa HTML Dan yang terakhir adalah HTML heading ya Contoh codingan paling simpel di atasnya Oke, apa itu HTML di poin pertama HTML itu adalah singkatan ya Hypertext Markup Language Nah, HTML ini Nah, HTML ini Atau biasanya Menggambarkan struktur halaman web Jadi, di dalam Bahasa pemprograman yang lebih lanjut Di atas HTML yaitu PHP Itu pun di dalam PHP Pasti akan selalu ada namanya HTML Makanya HTML ini adalah Menggambarkan struktur halaman web Oke, HTML itu sendiri Terdiri dari Serangkaian elemen Nah, elemen HTML itu Bisa memberitahu browser Bagaimana cara menampilkan Tampilan web Nah, elemen HTML itu Diwakili oleh Tek-tek Bisa diawali dengan Tek buka siku Atau tek kurung siku Gitu ya Nah Untuk tek HTML Itu bisa Memberi label potongan konten Seperti yang pertama adalah heading Yang kedua adalah paragraf Yang ketiga bisa ada tabel Yang keempat bisa ada image Dan lain sebagainya Bisa banyak ya Seperti yang teman-teman suka lihat Kalau di dalam sebuah web itu Pasti banyak Di atasnya ada heading Ada sidebarnya juga Yang bisa bergerak Dari setiap gambar Terus ada paragrafnya Dalam paragraf Bisa mengandung Table dan image Oke Nah, untuk browser Browser tidak menampilkan Tek HTML Jadi Tek HTML itu Hanya ada di dalam Editor Editor untuk Bahasa pemprograman HTML Untuk browser Browser ini adalah Aplikasi untuk menampilkan Tampilan web Contohnya adalah Chrome Firefox Atau kalau pakai produk Apple Bisa pakai Safari gitu ya Nah, tetapi Menggunakannya adalah Untuk merender Konten halaman HTML Nah, contoh-contoh Codingnya HTML Ini yang kedua Jadi, kalau kita Untuk menulis code Atau script HTML Itu bisa di dalam Editor Editor yang paling simple itu Apa? Notepad Ya Hampir di semua laptop Pasti ada notepadnya Gak mungkin ya Gak ada notepadnya Nah, notepad itu paling simple Dan itu Editor paling simple Untuk HTML Bisa di notepad Bisa di Notepad++ Tapi itu kita perlu Download kembali Ya Atau bisa Aplikasi lainnya Banyak Selain, tapi yang paling simple Kalau untuk Metode pembelajarannya Seperti di live Biasa kita pakai Cukup dengan Notepad Nah, scriptnya Itu terdiri dari Codingan tag pembuka HTML Ya, elemennya Yang kedua Ada heading Head itu untuk Bagian atasnya Kemudian di dalam head Itu ada Title Itu untuk judul Webnya Ya Yang ketiga Itu ada body Nah, body ini Isinya adalah content Content dari Isi dari web itu sendiri Dan dari script HTML Ya Itu aja Konten dari HTML Ini adalah Bahasa pemrograman Untuk Web yang paling simple Nah Contoh gitu ya Nanti bisa Dipraktekan Di 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 handphone pun Sekarang bisa Zaman sekarang Namanya metode pembelajaran Tidak harus Membutuhkan laptop ya Untuk loading pun Begitu Teman-teman bisa pakai Kode block gitu ya Bisa pakai aplikasi Di handphone itu banyak Saya juga Pakai banyak ya Di handphone untuk Metode pembelajaran Mewoding ya Bisa programming hub Gitu ya Bahkan bukan hanya HTML Bisa PHP Bisa Java Dan yang lainnya Oke Struktur Dasar Dasar Nah disini Nah disini Di setiap elemen HTML Contohnya Kita buka dulu Tag HTML nya Kemudian ada Head Title web Nah Kita mau bikin Title web ini apa Contoh kita mau bikin web Isinya CV kita Berarti title nya adalah Curriculum VT Gitu ya Kita lanjut lagi ke tag berikutnya Untuk setiap tag di HTML Itu wajib ditutup Ditutupnya adalah Contoh Kita buka siku Isi dengan tulisan HTML Kita tutup lagi Pakai siku begini ya Kemudian di akhirnya Itu kita meski tutup Buka siku lagi Dikasih black slash Atau Garis miring HTML HTML Kita tutup lagi pakai siku Jadi wajib Kalau di HTML Kita buka siku Tulis HTML Nggak kena tutup lagi pakai siku Maka nggak akan jalan Scriptnya Itu HTML ya Nah disitu kotanya Oke setelah HTML Kita masuk lagi Ke elemen kedua Yaitu adalah Head ya Atau bagian atas ya Karena di dalam head ini Akan ada Title Untuk judul Web di bagian atas Jadi kalau teman-teman Lihat browser 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 apapun Kalian buka contoh Facebook.com Gitu ya Nah itu di dalam Facebook Setiap kita pilih menu Contoh menu Home Profile Ketika kita klik Itu di bagian atasnya Pasti ada bacaan nya juga Nah itu adalah bagian dari Elemen Title Dalam HTML Oke Jadi kalau kita Ketik title Jangan lupa Tag nya pun ditutup kembali Siku Backstage Garis miring Title Tutup lagi Kalau kita gak tutup Itu dia gak akan muncul Atau biasanya dia Ngasih warning Atau Yang lebih parahnya lagi Itu script HTML Muncul Di tampilan webnya Jadi tampilan webnya Gak smooth Gak rapih Bayangkan ya Kalau teman-teman bikin web User Buka webnya Kemudian muncul scriptnya Pusing gak liatnya Pusingan Makanya Tag HTML itu perlu Ditutup Jadi kalau gak ditutup Dia akan tampil Di dalam browser Sebagai konten Bukan sebagai Script HTML Nah di dalam Body kita masuk Di elemen terakhir Itu body Nah di dalam body ini Biasanya kita Kalau untuk belajar Kita bisa isi dengan H1 H1 ini heading Satu misalnya Untuk judul Terus di dalam judul Kita bisa tulis H1 Tutup siku lagi Contohnya gitu ya Selamat datang Kita kasih lagi Backflash Kurung siku juga Ini namanya lebih kecil Berarti Peris miring H1 Ditutup lagi Nah Itu wajib ditutup Kalau ditutup Nanti tulisan selamat datangnya Di belakangnya Itu bakal muncul Script HTMLnya Terus ke bawahnya lagi Kalau untuk text Itu kita bisa Menggunakan Script HTML Dengan P P itu adalah Paragraf Contoh paragrafnya Isinya adalah Siku buka P Siku tutup Kita bisa tulisnya Contoh struktur HTML Kita kasih lagi Kodingan HTML Tutup P Gitu ya Jadi setiap Kodingan yang dibuka Ada script yang dibuka Berarti harus ada script Yang ditutup juga Itu HTML Oke Kita lanjutkan Ke struktur dasar HTML5 Nah disini ada namanya Doctype HTML Itu adalah Deklarasi Di dalam dokumen Untuk HTML5 Jadi HTML ini selalu berkembang Sama kayak PHP Semua bahasa pemprograman Pasti berkembang Gak mungkin Gak ada yang berkembang ya Nah kemudian Yang kedua adalah HTML HTML ini adalah Elemen Untuk akar Dari HTML page itu sendiri Jadi kalau kita Mau bikin web HTML Tanpa kita buka Script HTMLnya Atau HTMLnya Itu dia gak akan Bisa ya Karena ini membutuhkan Script elemen dasarnya Yaitu Script HTML Kemudian yang kedua adalah Script Hand Nah ini adalah Elemen content Berarti artinya adalah Isi Isi dari web itu sendiri Itu kita simpan Di dalam Script Hand Nah Yang terakhir adalah Title Title ini adalah Isi Atau elemen Dari Spesifikasi Judul Yang tadi udah pernah saya jelaskin juga Barusan Kalau kita mau bikin CV Berarti di titlenya kita tulis Script title Kita tulis adalah Curriculum Vitek Kita tutup lagi Pakai Blacksus title H1 H1 Atau biasanya kita heading Nah H ini Ini bisa banyak Jadi bisa sesuai ukuran Contoh H1 ini adalah Untuk ukuran Paling besar Contoh fontnya Kayak 30 Kemudian ada lagi H2 Atau H2 Itu contohnya Untuk ukuran 24 Kalau kita pakai Times New Roman Ini contoh doang Ada lagi H3 H3 ini untuk lebih kecil lagi Berarti ukurannya contoh fontnya adalah 20 Ada lagi H4 H4 ini bisa untuk ukuran font 16 sampai 18 Jadi makin ke atas Makin kecil hurufnya Di sini pakai H1 Biasanya H1 ini digunakan untuk Judul Judul yang agak besar hurufnya Contohnya kalau kita bikin Curriculum Vitek atau Apa ya teman-teman Biasanya bikin apa? Biodata Biasanya kita kasih judul Biodata Itu Biodata itu Biasanya kita Hurufnya Pasti besar Itu sampai 20 Terus hurufnya Bold Nah itu bisa pakai H1 Scriptnya Atau H1 Untuk Membuat judul yang Besar Size-nya Kemudian adalah P Nah P ini adalah Paragraph Element Untuk mendefinisikan Paragraph Jadi kalau kita mau Ada Content text Di dalam body Di dalam isi web Itu kita menggunakan Script Poin yang ada tiga adalah Dimana Kita harus Nge-exekuti HTML Gimana gitu ya Nah disini dijelaskan Pertama HTML ini Simple banget Kita hanya cukup Punya dua aplikasi Yang pertama editor Bisa notepad Yang paling simple Yang kedua adalah Browser Nah browser juga Yang paling simple Itu ada Bawaan laptopnya Contohnya apa AI ya Internet Explorer Tapi saya yakin Jarang orang Pakai AI Rata-rata pasti Pakainya Kalau gak Mozilla Firefox Pasti pakainya Google Chrome Nah ya Nah disini Kalau teman-teman Pakai Google Chrome Boleh Pakai AI boleh Pakai Firefox boleh Pakai Safari juga boleh Bebas Tapi kalau mau simple Bawaan dari Operating System itu sendiri Itu bebas Lebih simple Lebih gampang ya Karena hanya untuk Proses pembelajaran Kalau proses pembelajaran itu Tidak boleh Rumit Harus simple Nah Jadi cukup hanya kita User Atau bisa kita sebutnya Client Ya Punya yang namanya Editor Kita sebut notebook Dan punya browser Kita sebut juga Chrome Itu ya Nah Itu sudah cukup Untuk menjalankan Untuk pereksekusi Bahasa Pemprograman HTML Untuk membuat Tampilan Tampilan Jadi cukup hanya itu Ya Untuk aplikasi Softwarenya Untuk aplikasi Hadwannya Jelas Harus pakai laptop Kalau tidak pakai laptop Bagaimana kita Kita harus pereksekusinya Oke Ini Di materi Teman-teman Nanti bisa lihat Itu kita Ada contoh Tampilan web Menggunakan HTML Gitu ya Nah Ini contoh ya Ada web berita Contohnya Adalah Radar Sriwijaya Itu bisa dilihat Nanti tampilannya Kemudian ada Web e-commerce E-commerce juga ada Contohnya Disini Lazada Terus yang ketiga Itu ada contoh Web admin Gitu ya Contohnya Kalau tidak harja Kita bisa lihat Tampilan yang Kayak pakai CMS Itu adalah IDU Itu ya Itu di dalamnya Pasti ada Script HTML Gak mungkin gak ada Terus teman-teman Pakai apa lagi Selain IDU Pesta plus Ada Gitu ya Pokoknya semua Pasti ada script HTML Selama dia Web Oke HTML editor Nah Disini Teman-teman Bisa pakai Notepad Yang bawaan Dari laptop Bisa pakai Notepad++ Bisa pakai Sublime Dan bisa pakai Adobe Dreamweaver Bebas Tergantung Kalian Di laptop Punyanya apa Dan tergantung Di lab juga Nanti Punyanya apa Kita Mengkondisikan Aja Nah disini juga Ada contoh Tampilan Sederhana Script Menggunakan HTML Untuk tampilan Heading Disini ada contoh Adalah Heading 1 Heading 2 Heading 3 Sampai dengan Heading 6 Disini terlihat Kalau heading 1 ini Untuk tampilan yang lebih besar Fontnya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Itu bisa untuk font 30 Begitupun heading 2 Bisa ke bawahnya Ini heading terakhir Itu heading 6 Itu untuk ukuran Paling kecil Itu Kontennya Scriptnya Harus ada di dalam Tag Body Ya Oke Sekian Untuk materi Pertemuan 1 Ini masih Materi dasar Tentang HTML Jadi teman-teman Tidak usah pusing Masih sederhana sekali Kurang lebihnya Saya mohon makan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh